Sejumlah guru SMK Negeri Lima Kupang melakukan aksi protes yang berujung penyegilan gerbang dan ruang Kepala Sekolah SMA Negeri Lima Kupang. Aksi tersebut terjadi pada Senin 1 Juli bersamaan dengan jadwal rapat pleno kenaikan kelas. Pada rapat pleno tersebut menurut para guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap telah dijanjikan oleh Kepala Sekolah Safirah C.A.B. Neno untuk membayar tunggakan gaji selama 3 bulan yang ditaksir per bulannya lebih dari 80 juta rupiah. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos Kupang. Elsa Nago silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Selamat siang Adila dan Tribuners. Selamat siang Adila dan Tribuners dapat saya informasikan bahwa sejumlah guru tidak tetap dan juga pegawai tidak tetap atau GTT dan PTT dari SM Sekolah Mendengah Kejuruan atau SMK Negeri Lima Kupang melakukan aksi protes yang berujung pada penyegelan gerbang sekolah dan juga ruang kepala sekolah. Aksi ini dipicu akibat tunggakan gaji IGTT dan PTT yang belum dibayarkan selama kurang lebih 3 bulan. Prediksi jumlah gaji yang belum dibayarkan tersebut dalam perulang 3 bulan itu mencapai 80 juta rupiah. Sementara itu mantan wakil humas SMK Negeri Lima Kupang, Jakobus Borobura menyampaikan bahwa aksi protes ini merupakan puncak dari kesalahan para guru karena tunggakan tersebut tidak dibayarkan. Menurutnya pihaknya sudah menyampaikan keluhan ini kepada pihak kepolisian, kepada staf ahli gubernur, kepada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi NTP, serta melaporkan kepada IRDA dan juga Ombudsman, namun hasilnya nihil hingga saat ini. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan Kepala Sekolah SMK Negeri Lima, Safira C. Adileno ke kepolisian dengan dugaan penyelewengan dana bos yang berujung pada petunggakan membayar gaji pegawai. Sebelumnya sesuai dengan kesepakatan bahwa akan dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2024, namun pada tanggal 1 Juli 2024 yang mana juga ada agenda pleno kenaikan kelas di sekolah tersebut, Kepala Sekolah tidak hadir dan juga tidak membayarkan tumbakan gaji pegawai sesuai dengan janjinya sehingga memicu aksi protes tersebut. Yakobus Borobura juga menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu pasti untuk apa uang tersebut dipinjamkan, namun menurut keterangan Bendahara yang telah di-BAP oleh Dinas Pendidikan menyampaikan dalam keterangannya Bendahara menyampaikan bahwa Kepala Sekolah telah meninjam uang sebanyak 4 kali sejak 2023. Peminjaman terakhir dilakukan pada bulan April 2024 dengan nominal sekitar 290 juta rupiah. Dan juga saat ini menurut pengakuan Bendahara bahwa Kepala Sekolah kosong sehingga tidak dapat digunakan untuk membayar gaji pegawai yang menunggak tersebut. Untuk itu dilakukan aksi ini dan juga menurut para guru bahwa ombudsman telah melakukan audiens dan juga telah diperiksa saksi-saksi untuk aksi protes ini. Namun belum ada keterangan lebih lanjut dan juga Kepala Sekolah yang telah dihubungkan oleh poskipbang.com mengatakan bahwa dirinya tidak mau berkomentar lebih jauh terkait masalah penyegelan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silakan bertugas kembali. Tribun Arus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama mantan Wakahumas SMK Negeri 5 Kota Kupang yakni Yakobus Borobura. Berikut untuk ketayangannya. Kalimat termasuk Kepseknya. Baik, terima kasih. Teman-teman guru dan pegawai di sini sampai melakukan aksi segel. Itu akumulasi kekecewaan terhadap Kepala Sekolah yang kami merasa ditipu, diintimidasi sampai saat ini. Yang terakhir janji beliau di tanggal 29 Sabtu kemarin bahwa hari ini beliau akan membayar semua tunggakan gaji guru dibiayai oleh dana bos, tapi beliau menipu lagi. Sehingga dasar itu, kemudian menempuh jalan ini, kami selama ini perjuangan bukan baru sekarang, tapi sudah bertahun-tahun dan selalu nihil. Sehingga aksi kami memboikot ini, menutup semua ruang ini, baik pintu depan maupun ruang Kepala Sekolah, untuk meminta keadilan. Berapa nominal yang belum dibayarkan? Nominal, pembayaran gaji guru honor tidak tetap maupun pegawai tidak tetap, itu rata-rata 3 bulan, dengan besaran per bulannya kurang lebih 80 juta.